Intro Surat tingkah Faktor 4 Prof. Benjer Kurnia beserta Direktur Utama Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Dr. A.I. Jembarsari Jumat 10 April 2015 meresmikan Pusat Pelayanan Positron Emission Tomography atau PET Center di Departemen Ilmu Kedokteran Nuklir dan Pecitraan Molekuler Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dalam presentasinya, Guru Besar Emeritus Fakultas Kedokteran Prof. Johan S. Masyur mengatakan PET merupakan salah satu modalitas kedokteran nuklir dengan metode visualisasi metabolisme tubuh menggunakan radioisotop pemancar positron, sehingga kelainan fungsi atau metabolisme di dalam tubuh tersebut dapat diketahui dengan metode pecitraan ini. Saya menganggap memang kalau PET Center ini tadi diperlukan sangat-sangat penting, terutama apabila kita melihat langkah prevalensi yang berkait di lingkungan keganasan, terutama kanker. Kalau tidak salah, sekarang ini paling tidak 15 ribuan kasus per tahun, dan diperkirakan konon kabarnya pada tahun 2030, angka kanker ini akan menjadi 7 tahun ini. Dan bisa dibayangkan. Oleh karena itu, alat ini saya kira sangat-sangat penting, karena bukan hanya sekedar tadi yang disuruhkan oleh Prof. Johan sebagai sesuatu yang bersifat anatomi saja, tetapi sudah masuk ke wilayah metabolisme, sehingga gejala-gejala pada tingkat sel dan molekul sudah disakit alian, dan bahkan tahapan-tahapan dari perkembangan antrektur yang berjalan. Ada pun penyakit yang dapat didiagnosa dengan PET ini, antara lain penyakit di otak, saluran mata, pencernaan, jantung, paru-paru, hati, ginjal, dan lainnya. Kuru Masidid melaporkan. Terima kasih.